Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas cara menghitung luas permukaan kubus. Kita akan membahas tiga buah soal. Kita langsung ke soal yang pertama. Soal yang pertama, diketahui sebuah kubus. Panjang rusuknya 4 cm. Ditanya berapakah luas permukaannya. Untuk menghitung luas permukaan kubus, kita gunakan rumus. Luas permukaan sama dengan 6 dikali R kuadrat. Ada juga yang menuliskan luas permukaan kubus yaitu 6 dikali S kuadrat. Lp ini singkatan dari luas permukaan. Adik-adik juga bisa menggunakan simbol yang lain. Kemudian perhatikan, ini menggunakan R kuadrat, yang ini menggunakan S kuadrat. Sebenarnya, kedua rumus ini sama, hanya menggunakan simbol yang berbeda. R dan S yang ini, maksudnya sama-sama rusuk. Oke? R ini rusuk, S ini juga rusuk. Jadi, terserah adik-adik boleh menggunakan rumus yang ini, boleh juga yang ini. Oke? Oke, sekarang kita akan gunakan rumus yang ini. Kita lanjutkan. Sama dengan. Langkah selanjutnya, kita masukkan nilai R atau nilai rusuk. Pada soal diketahui nilai rusuknya 4, maka kita ganti R ini dengan 4. Oke, jadinya 6 dikali 4 kuadrat. Sama dengan. 6 dikali. 4 kuadrat ini sama dengan 4 dikali 4. 4 dikali 4, 16. Maka di sini, dikali 16. Sama dengan. 6 dikali 16, kita peroleh 96. Satuannya, cm2. Mudah ya? Jadi, luas permukaan kubus di atas ini, yaitu 96 cm2. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Hitunglah luas permukaan kubus yang panjang rusuknya 5 desimeter. Seperti tadi, untuk menghitung luas permukaan kubus, kita gunakan rumus yang ini. Luas permukaan kubus sama dengan 6 dikali R kuadrat. Sama dengan. Pada soal diketahui panjang rusuknya 5 desimeter. Maka kita ganti nilai R ini dengan 5. Berarti, 6 dikali Rnya 5 berarti 5 kuadrat. Sama dengan. 6 dikali. 5 kuadrat artinya 5 dikali 5. 5 kali 5, 25. Sama dengan. 6 dikali 25, kita peroleh 150. Untuk satuannya, karena panjang rusuk satuannya desimeter, maka luas permukaan satuannya desimeter kuadrat. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3. Hitunglah luas permukaan kubus jika luas alasnya 100 desimeter kuadrat. Kita tulis kembali rumus luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus sama dengan 6 dikali R kuadrat. Perhatikan R kuadrat ini. R kuadrat rusuk kali rusuk. Pada kubus, rusuknya ada 12. Oke, 12 rusuknya panjangnya sama. Oke. R kuadrat atau R dikali R itu sama dengan luas satu sisi kubus. Oke. Kubus memiliki enam buah sisi. Ke enam sisinya, luasnya sama. Termasuk dengan luas alas. Alas adalah satu dari enam sisi kubus. Rumus mencari luas permukaan kubus bisa kita ubah menjadi luas permukaan kubus sama dengan 6 dikali luas alas. Oke. R kuadrat adalah luas sisi kubus dan alasnya adalah salah satu dari enam sisi kubus. Oke. Jadi, rumus yang di atas, yang ini, sama saja dengan rumus yang ini. Oke. Sekarang kita masukkan nilai luas alas. Sama dengan 6 dikali. Luas alasnya 100 desimeter kuadrat. Maka di sini kita masukkan seratus. Sama dengan. 6 dikali seratus kita peroleh 600. Satuannya desimeter kuadrat. Jadi, luas permukaan kubus yang memiliki luas alas 100 desimeter kuadrat adalah 600 desimeter kuadrat. Mudah ya? Ini mudah. Tapi jika ada yang ingin adik-adik tanyakan, cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.